Welcome back to the channel, Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun anda berada Salam sehat, salam profit konsisten Hari ini hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa Khususnya di market index dollar dan per USD Dimana ada euro USD, GPP USD dan USD Jepang Seperti apa perkembangannya langsung aja kita lihat Dan kita mulai di time frame daily Oke langsung aja kita bahas ya Untuk index dollar di time frame daily secara keseluruhan Di pergerakan hari kemarin, hari Rabu ya Menunjukkan aksi progres penurunan yang cukup signifikan Dimana terjadi impulsif beris keluar daripada jalur ascending channel Oke keluar dari jalur ascending channel dan menunjukkan aksi penurunan dan membentuk impulsif beris Menurut saya hari ini akan berlanjut turun dengan progres tentunya akan retest atau koreksi dulu seperti ini Ini saya tarik garis untuk target koreksinya ya Yaitu biasanya mendekati area 50% sampai dengan 38,2% Kita tandai dulu area nya Oke itu adalah area nya menurut saya memiliki gambaran retest atau koreksi Hingga kisaran 102,31 sampai dengan 102,40 Itu adalah area retest dan ada pun memang area 236 ya Yang memang belum tersentuh Yaitu di 102,205 Oke sekarang kita akan cek kembali di time frame yang lebih kecil Apakah di area tersebut ada momentum yang menunjukkan progres terjadinya koreksi Dan saya melihatnya disini setelah pasca terjadinya impulsif ya Disini ya anda bisa lihat Impulsi beris keluar daripada area ini Anda perhatikan Ada open boost ya Posisinya terjadi breakout impulsif Dimana 102,455 menjadikan titik lanjutan penurunan Dan kemudian di akhir sesi penutupan Ada longleash doji menunjukkan Dimana seller sudah mulai kelelahan Dan buyer sudah mulai menekan di area sini Dan akhirnya terjadi pergerakan dimana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang Dan hari ini seperti apa Ini akan saya hapus dulu Coret-coretannya Target di level lebih tinggi Order blocknya tidak sampai Tapi berhasil breakout di bawah area trendline Menunjukkan aksi penurunannya Pasca terjadinya longleash doji Dan konfirmasi impulsif Dan keluar daripada jalur open boostnya ya 102,45 Dan disini menurut saya juga berpotensi membentuk CB1 Jadi kalau kita tarik menggunakan Fibonansi ya Musang seperti ini Kita tarik dari break terakhir di posisi ini Impulsifnya ya Open closenya Anda perhatikan Dan titik terakhir disini yang lebih tinggi Kita tarik seperti ini Oke kita coba lihat target penurunannya Kita akan mendapatkan area nya Kita lihat Masukkan area Fibonansi Tepat ya Ternyata betul Area 1618 102,07 Sampai dengan area 102,00 Menjadikan potensi Terjadinya retest Menurut saya ini Berpotensi akan terjadi retest Dan melanjutkan penurunannya Dan disini ada zona buy Atau area yang kemungkinan besar Bisa terjadi penolakan buyer Di wilayah area ini Secara keseluruhan Memang masih belum break Di bawah area low weekly ya Tertahan di atas area low weekly 102,008 Jadi skenario saya Menurut saya seperti ini Ini saya akan rapikan dulu Saya akan rapikan Di beberapa coret-coretan Oke untuk target Zona pantau Sebenarnya berfungsi ya Disitu di respon Dan terjadi penurunan Menurut saya retest Kembali lagi ke area 50% ya Sampai 38,2% Oke yang 236 Ini saya hapus aja dulu Nah Pantau wilayah area ini Untuk menunjukkan Aksi penurunan kembali ya Terhadap Market Indeks dolar ya Jadi kalau kita mau tahu Indeks dolar Bakalan bisa melemah kembali Ini adalah area zona pantau nya 102,31 Sampai dengan 102,405 Area tersebut Yang menjadikan Titik kemungkinan besar Terjadi retest Jadi seperti ini Oke retest ke sini Tinggal pantau Apakah ada konfirmasi Beris Ingolving Beris Pinbat 3 inside down Yang menunjukkan Aksi penurunan kembali Di area zona pantau tersebut Maka area ini Saya akan tandai Jika mener Konfirmasi tersebut Maka Besar kemungkinan Akan menanjutkan Penurunannya Hingga mendekati area Zona buy Yang menunjukkan Terjadinya Penguatan kembali Bayar di wilayah tersebut Ya ini secara teknikalnya Seperti ini Yang di wilayah target berikutnya Dari 101,86 Sampai dengan 101,65 Secara keseluruhan Gambaran saya Kita nanti lihat Dari pergerakan konsolidasi Dari sesi Asia Sampai mendekati Pembukaan sesi Eropa Masih dalam konsolidasi Jika mana keluar area ini Dan menunjukkan Asi kenaikan Maka menunjukkan Potensi yang akan dikejar Adalah 38,2% Sampai dengan 50% Yaitu retest Dari terbentuknya Impulsif ini Retest Dan kalau ada konfirmasi Beri Singolving Beri Spinbar Trinset Dan makam menunjukkan Aksi penurunan Menuju area zona bay Itu progresnya Jadi Kalau memang betul-betul Sampai sesi Eropa Naik menuju 102,31 Kemungkinan besar Nanti mendekati Sesi Amerika Karena hari ini Akan ada pertemuan kedua Si Jeremy Powell Dalam kesaksianya Terhadap Senat Dan anggota DPR Besar kemungkinan Indeks dolar Akan kembali lagi melemah Seperti hal yang terjadi Di hari Rabu kemarin Oke Itu progresnya ya Jadi bulis Untuk koreksi Gambaran saya Untuk indeks dolar Sekarang kita akan Berlanjut di Market EURUSD Kita lihat di Time Frame Daily Oke EURUSD Begitu besar Dorongan bulisnya Terjadi penguatan Setelah pasca terjadinya Long legs doji Dan dikonfirmasi Candle impulsif bulis Menurut saya Ini menunjukkan Aksi kenaikan Yang cukup signifikan Tinggal kita cek Di area ini Karena sudah mendekati Area extreme probability Apakah ada area Yang menunjukkan Progres penurunan Kembali Untuk EURUSD Dari pergerakan Impulsif ini Menurut saya Gambaran saya Karena kita tadi Lihat Progres daripada Indeks dolar Yaitu bulis Untuk koreksi Maka untuk EURUSD Beris untuk koreksi Artinya Saya mengharapkan Ada potensi Koreksi kembali Minimal mendekati Area high Bigly yang di Break Dan retest Dikit Kemudian melanjutkan Kenaikannya Itu gambaran saya Untuk EURUSD Di Time Frame Daily Kita cek lagi Time Frame 4 jamnya Untuk EURUSD Kita lihat Oke Areanya ada zona pantau Di level Tersebut ya Di level extreme probability Ini saya hapus dulu Saya akan menjelaskan kembali Oke Ini tidak berlaku ya Kemarin Tidak sampai turun Di wilayah tersebut Opennya juga Tidak berhasil Di break out Dan melanjutkan Kenaikan impulsifnya Tapi hati-hati Perhatikan disini Kenapa saya katakan Hati-hati Disini daripada Candle Time Frame 4 jam Volume Atau body candlenya Semakin kata Sudah mulai melemah Artinya Sudah ada respon Daripada dorongan seller Disini ada Beris pin bar kecil Artinya Sudah ada seller Tertekan di wilayah hari ini Ya Nekan buyer Menurut saya Ada potensi Akan terjadi retest Dan tinggal kita lihat Retestnya Apakah berhasil Break di atas Daripada area Key resistant Atau hanya 50% Kalau kita ukur Dari area 50% Seperti ini Ya Dari low nya ini Kita tarik ke atas Sampai dengan Hikenya Kurang lebihnya disini Kita ukur ya Fibonansi nya Oke Dan kita masukkan Yang 50% Ternyata di 50% Mendekati daripada Open weekly nya Atau Area base ya Kita hapus aja Minimal kita sudah tahu Area tersebut yang akan Terjadi penurunan Jadi gambaran saya Ini akan terjadi Turun seperti ini Menuju ke area ini Tinggal ada Konfirmasi Adanya bully singgalfing Bulley spin bar Di area ini ya Maka ada berpotensi Akan terjadi Kenaikan kembali Tapi tidak Semata-mata Anda sell di area Saat ini ya Untuk mendapatkan Tagging profit Turun ke bawah Tidak Ya tapi Bisa pantau Wilayah area ini Karena ini adalah Area Resistance become support Area base Yang break Di break ini Artinya Disini menurut saya Bisa dijadikan Zona buy Ketika ada Konfirmasi Baik itu Bullish Ingalfing Bullish pin bar 3 in set up Yang menunjukkan Aksi kenaikan Untuk Selanjutnya Yaitu menuju Area extreme probability Di area Berkisaran 1.10.417 Sampai dengan 1.09.970 Ini gambaran saya Untuk euro Usd saat ini ya Jadi Hal tersebut Untuk area zona Buy Bisa dicatat Area 1.09.447 Saya akan Tunggu area tersebut Terjadinya Retest Dan melanjutkan Kenaikan kembali Intinya seperti itu Untuk market Euro Usd Di time frame Pajam Sekarang kita akan Kembali lagi Di market berikutnya Yaitu GBP Usd Kita lihat Oke GBP Usd Sudah melakukan Penurunannya Hari kemarin Ada long legs Doji Ini menurut saya Berpotensi terjadi Turun kembali Minimal mendekati trendline Dan melanjutkan Kenaikan Karena kita lihat tadi Indeks dolar Bullish Untuk koreksi Maka GBP Usd Hal yang sama Bisa terjadi Yang namanya Baris Tapi untuk koreksi Apakah mampu Dia Terkoreksikan Ini sudah ya Diambil Area zona Pantaunya Dan menunjukkan Aksi kenaikannya Dan ini Progresnya Juga Kembali lagi Seperti hal tersebut Atau bahkan Bisa break Di bawah Area hike Manti sebelumnya Tapi tentunya Candle terbentuk Di hari Rabu Kemarin Menunjukkan Buyer dan seller Adalah memiliki Kekuatan yang Seimbang Itu saja Saya tertanya Sekarang kita akan Cek dulu Time frame Pajam Potensinya Untuk hari ini Gambarannya Seperti apa Oke Dan saya Melihat Ini ada potensi Pembentukan Bullish flag Dalam Kolidor Pergerakannya Yaitu Membentuk Sebuah Descending channel Descending channel Menurut saya Seperti ini Polanya Ada Pergerakan Seperti ini Jadi Dalam area channel Tentunya Kalau saya perhatikan Kemungkinan besar Bisa kembali lagi Ke wilayah area Zona pantau Yang Progresnya Adalah Area ini Ini ada Order block Di area demand Saya akan Rubah posisinya Di sini Kecil sekali Sebentar Saya tandain dulu Kayak ini Oke Ya area tersebut Sebentar Kurang pas Ya area ini Saya akan Jadikan Ini adalah Order block Di time frame 4 jam Menurut saya Berpeluang Menuju area Order block Di posisi ini Untuk Saya jadikan Zona Bay saya Karena Memiliki potensi Sekali lagi Akan terkoreksi Karena zona Pantau Kita ukur 50% Kemarin Artinya Ada Support Become Resistant Kemarin Dan disini Sudah terjadi Dan naik Cukup signifikan Menurut saya Ini akan terjadi Koreksi kembali Pertama Peluangnya Sebenarnya Ada 2 Nanti kita cek Ini time frame 4 jam Ini adalah Zona bay Yang saya Dapatkan Di time frame 4 jam Tentunya Kalau area ini Betul-betul Ada konfirmasi Maka Untuk Market GBP USD Akan kembali Lagi Menguat Ketika Terjadi Bearish Untuk koreksi Di wilayah tersebut Oke Dan paduan Untuk yang di atas Masih sama Jika mana Break di atas Daripada open 1.27835 Untuk time frame 4 jam Close di atas Wilayah area tersebut Maka menunjukkan Kenaikan kembali Itu dulu Yang pertama Sekarang saya mau Coba cek Di time frame 1 jam Kita lihat Kita lihat Time frame 1 jam Oke Untuk time frame 1 jam Saya akan Mandain disini Karena disini Saya melihat Ada order block Juga di time frame 1 jam Di wilayah ini Jadi ada Dua Pemantuan Baik Di wilayah Area order block Time frame 1 jam Ini yang pertama Dan Order block Di time frame 4 jam Itu adalah yang kedua Jadi ini saya tandain Oke Sebentar Ini saya akan tandain Karena saya akan hapus Yang menjadikan Breakout area ya Karena Areanya sudah terjadi Breakout kemarin Oke Ini adalah zona buy nya Zona buy kedua Di area tersebut Ya Ini saya hapus dulu Perhatikan disini Ya Menurut saya Ini adalah yang kedua Order block nya Di time frame 1 jam Jadi penurunan ini Kita akan menguji dulu Area 50% nya ini Jadi kalau nanti Betul-betul area ini Ada konfirmasi Adanya Bullish engulfing Bullish pinbar 3 inset up Maka area ini Akan berpotensi Terjadi kenaikan kembali Menuju level Yang lebih tinggi Yaitu menguji Area High weekly nya Oke Ini yang pertama Dan yang kedua Tadi disini ya Ini adalah yang kedua Saya ini dulu Kedua disini Perhatikan Ini adalah keduanya Area order block ini Artinya disini Juga hal yang sama Kalau betul-betul ada Bullish engulfing Bullish pinbar 3 inset up Maka bisa buy Di area ini Oke Gambarannya seperti ini Dan target nya sama Adalah High weekly Ya jadi ada dua Informasinya Zona B pertama Di order block Time frame 1 jam Berkisaran 1.27.139 Sampai dengan 1.27.424 Dan yang kedua Area sini Yaitu 1.26.693 Sampai dengan 1.26.402 Dan tentunya Dengan adanya Pergerakan saat ini Saya gak akan entry Saya tunggu dulu Dua zona buy tersebut Dengan konfirmasi Yang jelas Ada bullish engulfing Bullish pinbar 3 inset up Ya Di area tersebut Baru saya akan buy Konfirmasi bisa Di time frame 1 jam Atau di 15 menit Atau di bawahnya Juga bisa Tergantung dari Volatile Dari pergerakan Market GBP USD itu sendiri Oke Sekarang kita akan Berlanjut kembali Di market berikutnya Yaitu USD Jepang Kita cek Di time frame daily USD Jepang Masih konsolidasi Tidak menunjukkan Aksi kenaikan Ataupun penurunan Masih dalam Wilayah konsolidasi Oke Sekarang kita akan Cek time frame 4 jamnya Ya Masih konsolidasi Artinya Progresnya masih sama Saya tidak akan menjelaskan Secara detail Kemarin sudah saya jelaskan Jika mana teman-teman Mau lihat Tonton videonya Di hari kemarin Analisa di Tanggal 21 Juni Yaitu hari Rabu kemarin Masih sama Skenaryonya masih sama Tidak ada perubahan Tentunya saya masih Wait and see Dan saya tunggu Zona buy yang pertama Dan zona buy kedua Di area order block Di time frame 4 jam Oke Thank you buat semuanya Kemungkinan ini Yang bisa saya sampaikan Untuk Market index dollar Dan per USD Semoga bermanfaat Tonton videonya Dari awal Sampai dengan akhir Insya Allah Banyak informasi Yang teman-teman bisa dapatkan Dan jangan lupa Bagikan videonya Channelnya Ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua Bisa mendapatkan Manfaat yang sama Serta jangan lupa Subscribe Like Comment Dan bunyikan loncengnya Untuk bisa mendapatkan Notifikasi dari sana Thank you buat semuanya Salam sehat Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh